Hai merupakan juga peralatan pribadi atau kelompok yang wajib kalian bawa jadi saya juga punya tenda Hai tenda jomblo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ini Zul karena ingin main ada kesempatan kali ini kita tidak akan meng-unboxing peralatan outdoor tidak maham boxing atau mereview lagi perlahan motor namun kali ini kita akan berbagi tips berbagi pengalaman tentang peralatan pendakian yang wajib dibawa pada saat pendakian ke gunung Hai Nah sebelum kita mulai berbagi pengalaman tentang peralatan apa saat yang dibawa beserta fungsinya sedikit informasi yang saya akan berikan teman-teman perlu ketahui dalam berkegiatan di alam bebas ada dua jenis peralatan yang harus anda ketahui pertama yaitu peralatan pribadi pendakian dan peralatan kelompok pendakian nah kali ini saya akan memperkenalkan memberi informasi dan memberi pengalaman terkait dengan peralatan pribadi pendakian nah teman-teman sudah lihat disini sudah ada beberapa peralatan yang saya pilih yang gunanya untuk peralatan pendakian pribadi oke karena berkegiatan di alam bebas tidak menutup kemungkinan kita akan menyukai risiko maka saya sarankan persiapkan peralatan peralatan pribadi atau kelompok yang harus kalian bawa pada saat pendakian karena jika kalian sudah menyediakan peralatan-peralatan ini saya yakin anda akan merasa nyaman pada saat pendakian dan kalau sudah aman saya yakin anda akan mencintai alam tersebut dan jika kalau sudah mencintai alam saya yakin anda akan ketahuihan berkegiatan di alam bebas nah oke langsung saja saya akan membagikan informasi jenis dan fungsi tiap-tiap peralatan pribadi yang saya punya Oke langsung saja saya akan pertama memperkenalkan langsung saja saya akan pertama memperkenalkan yaitu Nah mungkin kalau kalian teman sudah tahu apa ini 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 adalah tas tas carrier atau tas yang biasa disebut teman-teman pendakian yaitu tas ransel carrier atau tas carrier tas ransel nah jadi tas ransel ini merupakan peralatan yang paling dasar wajib teman-teman harus memiliki dan bawah khususnya teman-teman yang dan hobi berkegiatan dalam bebas dalam hal ini mendaki gunung tas ransel wajib yang kalian miliki atau tas carrier ini nah fungsi tas carrier ini yaitu pertama menampung semua peralatan-peralatan yang kalian akan bawa baik peralatan pribadi maupun peralatan kelompok nah selain itu tas carrier ini banyak jenisnya mulai jenis dan ukurannya mulai dari ukuran 80L 60L 80L nah dan jenisnya ada dua jenis tas carrier konvensional dan tas carrier ultralight namun yang teman-teman lihat di sini yaitu tas carrier konvensional tas carrier ini punya pasangan apa itu pasangannya yaitu pasangan tas carrier itu yaitu cover bag atau rain cover jadi kalau teman-teman miliki tas carrier teman-teman juga wajib membawa atau memiliki rain cover tas carrier nah sekedar tips untuk rain cover jika teman memiliki tas carrier berkapasitas 660L saya sarankan berilah rain cover yang 80L gunanya yaitu agar seluruh atas carrier kalian tertutupi oke teman-teman jadi dua ya chair dan rain cover oke selanjutnya yang wajib peralatan pendakian pribadi yang wajib dibawa yaitu sleeping bag jadi sleeping bag ini atau nama lainnya kantung tidur sudah familiar di telinga kalian jadi sleeping bag ini yaitu digunakan hanya pada saat kalian ingin tidur atau istirahat di dalam rendah sleeping bag jadi fungsinya yaitu menghangatkan tubuh kalian pada saat anda ingin istirahat atau tidur di pendah sleeping bag banyak jenisnya dan juga banyak variannya mulai dari material bahkan fungsi sleeping bag itu jadi sleeping bag saya ini sleeping bag konvensional yang mempunyai salah satu fungsi yang unik yaitu free walker atau sleeping bag yang bisa di jalan bisa dipakai untuk jalan menggunakan kaki jadi modelnya seperti ini nah tips lagi untuk sleeping bag saya sarankan belilah sleeping bag yang mempunyai 3 lapisan lapisan pertama lapisan yang menahan air waterproof lapisan kedua yang menahan angin lapisan ketiga yaitu berbahan polar dibagian dalamnya tujuannya agar menghaktifkan tubuh kalian pada saat tidur nanti saya akan review sleeping bag ini oke selanjutnya selanjutnya yang peralatan pribadi yang wajib kalian bawa pada saat pendekian yaitu sepatu standar hiking atau sepatu gunung sepatu gunung merupakan peralatan yang wajib kalian gunakan dan bawa pada saat pendekian fungsi sepatu gunung ini yaitu pertama memberi kenyamanan saat kalian trekking hiking pada saat pendekian nah pilihlah sepatu gunung yang fungsinya memang betul-betul untuk pendekian agar kaki kalian terlindungi teman 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 tips pada saat pendekian, bawalah kos kaki sebanyak dua atau lebih gunanya kos kaki yaitu untuk di sepatu melindungi, agar tidak lecet yang kedua dipaknya pada saat tidur oke kawan, kos kaki ya nah teman kedua dari sepatu yaitu gator gator atau pelindung dari pelindung kaki dari kerikil atau debu nah gator ini fungsinya yaitu digunakan pada sepatu pada sepatu dengan tujuan agar kerikil tidak masuk pada sepatu anda gator ini digunakan di beberapa gunung yang ada di Indonesia, misalnya Gunung Semeru dan yang memang trekking pada saat summit yang kita akan lewati bubatuan kecil pasir dan debu, jadi saya sarankan maulah gator gator maulah gator pada saat pendekian di Gunung Gunung Kerinci, Gunung Semeru dan Gunung Rinjani jadi peralatan wajib yang kalian wajib bawa yaitu sepatu, kaos kaki dan gator nah selanjutnya peralatan pribadi yang kalian wajib bawa pada saat pendekian yaitu apa ini? ponco atau jas hujan jadi jas hujan ini atau ponco sangat wajib kalian bawa baik di musim kemarau atau di musim penghujan fungsi ponco ini yaitu melindungi kalian ketika pada saat pendekian jika turun hujan kalian akan dilindungi oleh ponco ini agar pakaian-pakaian anda peralatan anda serta tas kirur anda tidak terkena dengan air hujan jadi saya sarankan bawa lo ponco nah selain itu ponco juga biasa digunakan pada saat summit karena kita tidak tahu karena kita ada di alam bebas kita tidak tahu kapan turun hujan di alam bebas oke bawalah ponco kawan ketika anda beraktifitas di alam bebas seperti mendaki gunung selanjutnya peralatan pribadi yang kalian wajib bawa pada saat pendekian di beberapa gunung di Indonesia yaitu kupluk bawalah kupluk atau pelindung kepala nah fungsi kupluk ini yaitu melindungi kepala anda dari dinginnya malam hari atau dinginnya pada saat summit attack nah selanjutnya yaitu peralatan pribadi yang kalian wajib bawa yaitu kaos tangan kalau tadi ada bagian kaki yang ini adalah bagian tangan fungsinya juga sama yaitu melindungi tangan anda dari dinginnya suhu di atas gunung kaos tangan ini sangat berfungsi melindungi tangan anda atau menghangatkan tangan anda pada saat tidur ataupun summit attack oke kawan oke kawan peralatan selanjutnya yang wajib kalian bawa yaitu matras peralatan pribadi yang wajib kalian bawa yaitu matras matras ini fungsinya yaitu agar kalian gunakan pada saat di dalam tenda untuk tidur jadi matras mengalas bagian dasar tenda agar suhu dingin tidak masuk ke dalam tenda melalui bawah tenda jadi matras ini yaitu matras tiup namun ketika kalian tidak memiliki matras tiup juga tidak apa-apa ada tiga jenis yang saya sebutkan matras yaitu matras tiup seperti ini matras aromine foil dan matras busa atau sponge jadi saya lebih suka menggunakan matras sponge karena matras sponge selain simple dan aman dan aman juga terhadap suhu kalau matras lipat ini memang nyaman namun ribet perlu kalian tiup dan mengeluarkan anginnya ketika ingin kembali di packing namun unggulan matras ini yaitu sangat hangat ketika kalian menggunakannya sama tidur di atas kastner spring bed namun kembali lagi saya sampaikan tergantung teman-teman anda teman-teman saja menggunakan matras yang mana jadi peralatan pendakian yang wajib kalian bawa yaitu matras peralatan pribadi yang selanjutnya yang wajib kalian bawa pada saat pendakian yaitu buff 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 yang digunakan pada saat pendakian baik itu tracking atau summit attack fungsi buff ini juga bisa digunakan pada saat ingin tidur yaitu menghalangi suhu udara masuk pada saat kalian tidur melindungi kulit anda atau tubuh anda dari matahari bergerak logian tubuh anda dari matahari seperti leher belakang pipi dan kepala jadi selain buff saya juga biasa menggunakan scruff jadi scruff ini saya gunakan untuk melindungi melindungi tubuh saya dari matahari atau dari debu jadi buff ini digunakan pada saat summit attack di beberapa gunung seperti gunung semero yang dikenal dengan debunya gunung kerinci juga dikenal dengan debunya dan rinjani jadi buff ini merupakan salah satu peralatan yang wajib kalian bawa dan sangat penting selain buff kalian juga bisa kombinasikan dengan topi jadi topi merupakan pasangan dari buff ketika kalian menggunakan buff untuk menutupi menutupi mulut kalian topi menutup dengan topi menutup melindungi kepala anda dari sinar matahari jadi bawalah topi dan buff topi banyak jenisnya ada topi rinda rimba atau topi yang seperti ini jadi bawalah topi dan buff masih tip masih untuk peralatan yang wajib kalian bawa di bagian kepala yaitu ada headlamp nah headlamp merupakan salah satu peralatan yang wajib dan prioritas kalian bawa fungsi headlamp yaitu yaitu menerangi ketika malam hari bisa sebagai lampu tenda dan yang paling penting menemani kalian ketika jalan di tengah malam atau ingin beraktifitas di tengah malam seperti misalnya ambil air mau buang air atau mau masak nah headlamp ini juga salah satu fungsinya yaitu dipakai pada saat summit di beberapa gunung yang ada di Indonesia misalnya gunung semeru gunung gerinci dan gunung gerinjani karena ketika gunung itu kita summit attack pada jam 3 dini hari untuk itu saya sarankan headlamp gunakan headlamp yang bisa menahan daya tahan hingga 5 jam jika tidak bisa tahan hingga 5 jam belilah senter atau gunakan last center yang dapat menggunakan batu baterai sehingga bisa di charge lebih bisa disilang atau bisa di charge menggunakan powerbank oke kawan headlamp teman headlamp juga ada center jadi center ini hampir mirip dengan fungsi dari headlamp center ini gunanya untuk menerai ketika kalian ingin berkegiatan di malam hari seperti saya lampirkan tadi buang air ataupun makan dan masak oke nah namun center juga merupakan peralatan wajib kalian bawa tapi bukan prioritas oke kawan center dan headline nah selanjutnya peralatan yang wajib kalian bawa yaitu yaitu nesting 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 tidak lengkap jika kalian tidak membawa kompor sendok piring tidak saya bawa karena saya menggunakan piring nesting yang ukuran seperti ini untuk masak ukuran seperti ini saya tidak bawa piring namun kalau sesuatu kalau yang surfal saya juga membawa biasa piring namun saya jangan membawa piring oke pertama nesting atau tempat memasak fungsinya yaitu untuk memasak air memasak makanan sebagai piring sebagai tempat sayur dan lain-lain itu adalah salah satu fungsi dari nesting ini selanjutnya kompor nah peralatan pribadi yang wajib kalian bawa pada saat pendakian yaitu kompor jangan-jangan lupa membawa kompor pada saat pendakian karena kompor merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk memasak air dan memasak beberapa makanan di atas kemengung jadi teman-teman bawalah kompor nah sekedar saran sekedar tips dan saran untuk kompor bawalah kompor yang ringan mudah digunakan dan yang ada pematik apinya mau gak pasti katakan demikian supaya kalian tidak repot menyalakan atau menggunakan kompor ini serta bawalah kompor yang portable kecil seperti ini bahkan ada kompor yang lebih kecil dari kompor portable ini oke next thing kompor selanjutnya yang paling penting juga peralatan pribadi yang harus kalian bawa yaitu sendok jadi disini saya punya sendok set lipat yang terbuat dari besi stainless steel jadi ada tiga yaitu sendok makan garpu dan pisaunya pisaunya saya sudah modifikasi mengasalnya agar berfungsi untuk menonton bahan makanan begitu juga garpunya dan sendoknya sendiri jadi sendok lipat ini wajib kalian bawa oke next thing next thing kompor dan sendok oke peralatan selanjutnya yang wajib kalian bawa yaitu botol minum nah botol minum sangat penting kalian bawa karena botol minum ini yang akan menemani kalian di sepanjang jalan pada saat pendakian baik itu tracking maupun summit attack jadi sama saya bawalah bawalah beberapa botol minum baik itu tumbler ataupun botol minum seperti ini nah botol minum ini yaitu fungsinya untuk menampung persediaan air kalian pada saat pendakian oke kawan kawan dari botol minum yaitu jirgen lipat nah jadi jirgen lipat ini saya miliki namun jika kalian tidak memilih jirgen lipat ada juga peralatan wajib yang kalian bawah yang jenisnya sama yaitu waterbed tempat air juga jadi fungsi jirgen lipat ini menampung air pada saat kalian berada di camping ground jadi jirgen lipat ini kapasitasnya 5 liter biasanya saya gunakan ketika pada saat sudah sampai di camping ground sudah mendirikan tengah dan sudah memasak saya biasa mengisi full jirgen lipat ini untuk persediaan air pada saat sampai attack dan makan pada saat dunihari jadi 5 liter sudah cukup untuk individu sendiri disarankan bawa jirgen lipat botol minum selain itu selain itu selain kedua alat ini ada juga temannya yaitu penyaring air penyaring air penyaring air ini digunakan pada saat anda ingin memasukkan ke botol air memasukkan air botol ini disaring menggunakan alat ini seperti ini seperti ini fungsi penyaring air ini yaitu menyaring beberapa bakteri dan mikroba yang ada di air yang kalian ambil jadi alat ini merupakan satu alat yang wajib kalian bawah kalau kalian tidak mempunyai filter tidak apa-apa tapi airnya kalian harus masak jadi botol minum penampungan air dan mengurangi sampah begitu juga jirgen lipat penampung air persediaan air nah selanjutnya 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 peralatan pribadi yang wajib kalian miliki yaitu bantal tiup demi kenyamanan saat beristirahat bawalah bantal tiup yang mudah dan simple di bawah-bawah jadi bantal tiup ini sangat menentukan kualitas tidur anda pada saat di dalam tenda atau beristirahat di dalam tenda jadi kalau menurut saya peralatan wajib yang dimau yaitu bantal tidur ini saya tidak usah review itu karena bagian dari penyari ayam oke peralatan selanjutnya yang wajib kalian bawa yaitu jaket gunung jaket gunung nah jaket gunung merupakan suatu peralatan pribadi yang wajib kalian bawa jaket gunung merupakan peralatan pribadi yang wajib kalian bawa karena fungsi jaket ini yaitu digunakan untuk menghangatkan tubuh kalian baik pada saat istirahat di dalam tenda pada saat trekking di malam hari pada summit attack di mihari jadi jaket merupakan peralatan pribadi peralatan pribadi wajib kalian miliki atau bawa pada saat penyakian nah tips dari saya untuk memilih jaket gunung yaitu pertama pilihlah jaket yang memiliki lapisan berbahan polar mengapa demikian karena bahan polar dapat menampung hangatnya tubuh di dalam jaket ini yang kedua pilihlah jaket dengan berbahan waterproof agar kalian terhindar dari embun pada saat samit dini hari yang ketiga pilihlah jaket yang winebreaker atau menahan masuk angin ke dalam jaket ini jadi untuk jaket yang paling penting yaitu tiga tadi waterproof winebreaker dan berbahan polar neon pilihlah jaket yang memiliki tiga fitur tersebut oke selanjutnya yaitu pakaian pribadi nah tanpa pakaian pribadi jadi bawalah pakaian pribadi secukupnya pada saat pengetian saran dari saya yang kalian memiliki membawa perangatan pribadi bawalah baju pribadi atau pakaian pribadi yang berbahan ringan misalnya celana yang terbuat dari bahan quick dry atau cepat kering dan kedua pilihlah pakaian pakaian yang lengan panjang mengapa demikian lengan panjang yaitu fungsinya untuk melindungi tangan kalian dari periknya sinar matahari di beberapa muncul begitu juga celana jika celana yang kalian pakai basah gunakanlah bahan yang quick dry agar kalian dapat atau tidak repot mengganti celana atau dapat mengirimkan celana dengan cepat oke jadi bawalah pakaian sesuai kebutuhan pendagian pendagian oke selanjutnya peralatan pribadi yang kalian wajib bawa yaitu trekking pole kenapa saya katakan trekking pole merupakan peralatan wajib pribadi karena di beberapa gunung Indonesia kita harus menggunakan trekking pole demi menunjang aktivitas kita pada saat pendagian sebut sebut di gunung semeru meskipun banyak beberapa orang tidak menggunakan trekking pole tapi saya sarankan buat kalian yang ingin berdagi gunung bawalah trekking pole pada saat pendagian saya gunakan trekking pole di saya sudah gunakan trekking pole ini di 4 gunung yang ada di Indonesia pertama di gunung semeru gunung gerinci gunung gerinjani dan gunung latimoleon jadi bawalah jadi bawalah trekking pole pada saat kalian melakukan aktivitas pendagian digunakan pada saat naik dan turun gunung oke kawan jadi trekking pole merupakan satu alat yang pribadi menurut saya wajib dibawa pada saat pendagian nah selanjutnya ini apa ini tas kecil ya betul ini adalah tas lipat salah satu peralatan pribadi yang wajib kalian bawa pada saat benar nya jadi tas lipat ini ukurannya 18 liter sangat kecil fungsi tas lipat ini yaitu digunakan pada saat kalian melakukan aktivitas summit attack di beberapa gunung Indonesia saya sudah menggunakan tas ini dan saya sangat terasa berbantu menggunakan tas ini saya sudah menggunakan tas ini di gunung Rinjani gunung Grinch gunung Semeru dan gunung Latimojong tas ini fungsinya yaitu menampung ransum kalian pada saat summit attack baik itu air snack atau makanan ringan dan selain dua tersebut juga menampung peralatan peralatan elektronik seperti headlamp baterai ataupun powerbank serta juga menampung P3K atau survival orbit atau kebat kebatan pada saat penegian selain saja peralatan pribadi yang wajib kalian bawa yaitu powerbank powerbank ini fungsinya yaitu mengisi daya baterai untuk peralatan elektronik anda misalnya action game atau hp anda handphone anda jadi saran pilih atau bawalah powerbank yang berkapasitas tinggi atau bawalah powerbank yang bisa tercharge menggunakan cahaya matahari atau memiliki tehnologi charge solar panel oke teman nah untuk tas lipat tips dari saya belilah tas lipat yang memiliki bahan waterproof jadi ketika kalian summit attack terjadi hujan embun tas ini dapat melindungi peralatan atau rangsung anda pada saat summit attack nah selain itu tas lipat itu juga disegunakan untuk menyimpan survival kit atau P3K atau obat obatan pada saat digunung tempat obat obatan ini saya isi untuk beberapa jenis obat selalu berarti obat sakit kepala obat diare obat sendi antibody atau antibiotik obat masuk angin obat antinyeri dan sal lepas serta beberapa obatan lain seperti metadine dan saya tak lupa juga membawa emergency blanket jadi emergency blanket saya bawa saya tidak berharap saya menggunakan ini tapi ketika di alam bebas ada teman membutuhkan atau saudara kita membutuhkan saya akan memberikan emergency blanket ini secara gratis jadi saya bawa setiap pendekian saya harus bawa emergency blanket ini nah untuk obat-obatan sendiri untuk saran mengisi saran dari saya jika kalian ingin mengisi P3K isilah dengan obat dengan masa waktu dan luarsa 5 tahun 3 tahun atau 5 tahun ke atas agar kalian tidak susah-susah merefill atau merestock obat-obatan ini oke one pilihlah atau belilah obat-obatan yang masa dari luarsanya 3 hingga sampai 5 tahun untuk diisi untuk diisi ke medical kit ini nah jadi pada saat summit attack saya selalu memasukkan P3K ini dan powerbank ini ke tas lipat saya seperti ini oke tas lipat medical kit dan powerbank wajib kalian bawa pada saat pendakian nah selanjutnya atau yang terakhir perawatan pribadi yang kalian wajib bawa pada saat pendakian jadi selain barang atau perawatan wajib yang kalian bawa tadi ini juga merupakan perawatan yang wajib kalian bawa pada saat pendakian apa itu pasti kalian sudah tahu mungkin yang sesama agama agama islam bawalah perawatan ibadah pada saat kalian pendakian agar pendakian kalian lebih bermanfaat dan berkah bagi kawan disarankan bawalah sejadah ambal ke aktivitas pendakian anda oke kawan mungkin hanya itu tadi peralatan yang wajib kalian bawa namun ada beberapa peralatan yang saya sebutkan yang saya anggap bukan peralatan pribadi tapi menurut versi saya itu adalah peralatan pribadi contohnya misalnya benda itu merupakan peralatan kelompok tapi ada versi lain juga mengatakan tenda merupakan peralatan pribadi tapi tidak apa-apa tidak apa-apa saya tidak masukkan tergantung kalian saja jadi tenda merupakan juga peralatan pribadi atau kelompok yang wajib kalian bawa jadi saya juga punya tenda tenda jomblo atau tenda sendiri single ten atau tenda one person tenda ini saya gunakan pada pendakian di aktivitas gunung sebagai hobi yang berkegiatan dalam bebas seperti naik gunung saya pribadi saya pribadi wajib mengatakan tenda adalah peralatan pendakian yang wajib dibawa dan dimiliki oleh seorang hobi pencinta alam oke on jadi tenda ini tenda one person saya punya juga tenda untuk tenda kelompok yang kapasitasnya 4 orang nanti saya akan coba review tenda saya nah jadi dari beberapa dari beberapa peralatan yang saya sebutkan tadi itu adalah versi peralatan pribadi yang wajib dibawa pada saat pendakian menurut saya namun jika ada peralatan pribadi yang saya tidak sebutkan dan yang kalian anggap itu ada peralatan pribadi yang wajib dibawa tolong bantu saya koreksi saya dengan menulisnya di kolom komentar dan jika video ini memberikan informasi buat teman-teman sekalian bantu saya dengan cara like dan komen serta share video ini ke teman anda dan saya mengajak teman-teman agar mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar saya sendiri bisa mereview dan memberikan informasi atau membuat konten-konten yang sifatnya informasi tentang pendakian gunung informasi wisata dan lain-lain sekiranya hanya itu yang saya bisa sampaikan saya sedukkan lain jumai pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah